Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel SKR Racing Ecos Terima kasih sudah mengklik video ini Mudah-mudahan nambah wawasan dan pengetahuan ya bro Oke hari ini kita sama-sama berbagi tentang Pario Eh Pario PCX 160 ya Dan disini ada orinya nih bro Perbandingan antara ori dan standar racing yang gue buat ya Jadi seperti ini Orinya gak bisa diputus ya dari bagian sananya Dimana orinya ini antara leher dan slancer ini Menyatu ya bro Dan ini masih terpasang tameng dan moncongan belakangnya ya Yang nanti akan gue pindah ke Kenalpot standar racing yang sudah gue buatkan ini Untuk lehernya sendiri sudah terpasang di motor Sorry gak bisa gue copot lagi Karena lagi males nyopotnya ya Gak apa-apa bro Tapi jangan khawatir ya Leher gue buatkan standis ya bro Untuk bagian depannya 26 Dan sudah ada lubang sensor mirip kayak gini ya Nah Ini lubang untuk pengiriman data ke ECU ya Sudah dibekali dan sudah dipasang lagi ya Kalau itu gak dipasang biasanya ECU nya nyala ya bro Atau sensor di speedometer akan memberi tahu Ke pengendara bahwa Ada sebuah masalah di kendaraan ya Oke Dan mungkin gue gak ulas panjang lebar Tentang kenalpot originalnya Karena Mudah-mudahan kalian bisa punya motornya Walaupun dapet kredit kayak gue ya Gak apa bro Kredit juga yang penting kebayar ya Ya 3 tahun buat hak milik ya Dan inilah ya Standar racing untuk PCX Dibekali dengan bau 3 Dimana originalnya pun bau 3 Cuma nanti Kedepannya ini akan gue ganti dengan cetakan ya bro Alhamdulillah gue udah ngumpulin duit Dan cetakan lagi diproses ya Nanti lebih perfect lagi Karena menggunakan cetakan diponnya Dan sekarang untuk saat ini Gue masih gunain lempengan bro Dan Alhamdulillah karena ini Peminatnya cukup lumayan banyak Sehingga gue juga luangkan waktu Untuk membuat cetakannya Dan Syukur Alhamdulillah Mungkin dalam waktu cepat Entah mungkin tahun besok ya Entah mungkin sebulan dua bulan Atau sehari dua hari Atau seminggu dua minggu Udah gue bisa keluarkan ya Produk-produk terbaru Jadi gak pake lempengan kayak gini bro Nantinya pake sistem Mungkin baut di atas Dua biji ya Ataupun seperti apa Nanti saksiin aja Makanya cepet-cepet berbelanja ya bro Biar gue bisa ngumpulin dana Untuk Beli cetakan-cetakannya Oke disini udah ada terbekali Lobang dua ya Dan ini akan terpasang merek SKR Dan dudukan tameng sudah ada Dan disini Sengaja gue bungkus Pake solasi bro Karena ini bahannya standis ya Standis nanti kita buka Standis terus di ujung Sininya pun sleep on Gue kasih standis ya Yang gue kasih Dudukan per di bagian bawah Satu ya Jangan boros-boros Satu aja udah lebih dari cukup bro Insya Allah gak bakalan jebol Walaupun dipitnah ya What What iman Asal jangan pitnanya Jangan terlalu Ini aja ya Oke Ini standis Nanti kalau udah dipasang deh Gue kasih tau ya Spek-speknya kayak gini Dan ini saringan disini Dipakein Moncong belakangnya 38 ya bro Cuma agak Dimiripin kayak ori Mang satu orang suruh pasang ini Mang Oke sebelum kita lanjut Di Sobrek dulu Di Like Di Sare Mudah-mudahan Bermanfaat Dan bisa percaya Kepada produk lokal Khususnya dari SKR Oke Yang mau dateng Silahkan ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang Atau PWA Di 0815 1394 3798 Kamu kena Enggak kena Udah Wah mau hujan Oke kita pasang di motornya bro Oke kebetulan cuaca Agak sedikit mendung Mudah-mudahan kita Enggak kepotong hujan Petri juga cukup lumayan Sudah mulai Kedengeran ini ya Dan agak sedikit Grimis-grimis Mudah-mudahan Kayaknya nih Mau grimis nih Pasang moncong belakangnya aja dulu Mang Copotinnya Oke Dan Seperti yang gue janjikan ya Disini Asli stainless ya bro Bukan monel Asli stainless ya Kayak gini Bukan monel ya Ini bahkan tebal bro Jadi Kalau ketabrak dari belakang Gue jamin Hanya covernya aja Yang pecah Sedangkan Kalau giniannya Mungkin Kalau ditabrak Ban depan Bisa pecah Ban depannya ya Karena ini Gue pake 1,2 ya Tebal ya Jadi Gak main-main lah Ini ya Walaupun lo ditabrak Dari belakang Gak mau motor lagi Paling yang hancur ya Mungkin Bukan giniannya ya Tapi jangan hancur Motornya sama orang ya Mudah-mudahan Yang nabraknya aja Ban-ban Ban-bannya pecah ya Nyumpahin banget Oke logo udah kepasang Dan Seperti ini hitam ya Dan pegangan Seperti originalnya Cuma Ada sedikit kekurangan ya bro ya Dimana Originalnya ada 3 Dan disini Gue cuma buatkan 2 ya Di atas 1 Dan di bagian bawah sini Satu bro Untuk di bagian depan sini Sengaja gak gue buatkan Mungkin karena boros Akan membebani Apa ya Bobot si motor Padahal menghemat dikit ya Oke disini nanti Kita pasang Paper 1 ya Dan inilah lehernya ya Sudah gue siapkan Apa itu ya Namanya Yang tau Tolong komentar dong Nah ini ya Udah dipasangin sensornya Dan disini Gue gunain leher 26 ya Tekukan R1 R2 nya Pakai 26 Terus kesini 28 Kecil ya Terus kesini Ada 32 nya bro Jadi kayak gini Untuk penampakan lehernya Dan Kayak gini ya Dan suaranya Seperti apa Nanti bro Bro Motornya Tolong hidupin dong Pinjem ya Kalau gak dipinjemin Gue cobot lagi nih Kenal botnya Kancam Oke kita coba hidupin ya Ini udah dites belum tadi Udah Yang kedua kali Yang kedua kali Lo ngerjain gue Oh gitu Oke Tapi ini udah cocok ini Udah mantap Oke bro Kita dengerin aja ya Untuk langsamnya Tidak terlalu Bikin kepala pusing Dan mama Bakal ngomel-ngomel ya Wow Kayaknya udah mulai turun nih Grimis-grimisnya Kecil-kecil deh Oke Untuk halus gak bro Nah ini ya Udah kedengeran gak bro Nah mudah-mudahan Kedengeran semua ya Dan kita sambil nunggu Moncong belakang Dicopot bro Buat mastiin Ganteng apa enggaknya Untuk bagian belakangnya Jadi kita sama-sama Lihat aja nanti ya Lagi proses Pencopotan dulu Langsamnya Coba denger gak Udah ya Udah denger ya Coba om Geber dikit om Halus banget ini bro Emang minta gak halus segini Banyak halus Oh oke Oke Harus Menghargai dan menghormati Keputusan orang lain bro ya Jadi walaupun kata lu ini halus Tapi ya gue gak bisa ngasarin lagi Atau mau kasar mau halus ya Gue hanya sesuai dengan permintaan Yang punya motor Buat lu yang mungkin Yang ingin suara seperti ini Tapi beli dulu PCX-nya ya Ntar bisa gue laksanain bro Yang jelas lu dateng ya Ke tempat Ini suaranya Halus ya bro Cuma gerung aja Jadi disaat lu ngebut pun Tidak Terlalu ngeblar Tidak terlalu Berteriak ya Sehingga Ini tidak menimbulkan Huruhara Untuk di jalan raya ya Mana bang Udah belum bang Wah Belum kecopot kayaknya bro Nanti kita tunggu ya Pantes apa kagak Bagian belakangnya Ya nilai sendiri Tapi ini Menyerupai ori bro ya Jadi Kita lagi tunggu Untuk Bagian moncong belakangnya Dipasang ya Karena kalau begini Kayaknya kurang indah Tapi walaupun begini juga bro Lu bisa pakai Karena ininya Udah gue kasih hiasan Warna putih ya Jadi gak perlu banget Lu tutup pakai Originalnya Tapi kalau mau keren lagi Ya pakai originalnya lagi ya Nanti tameng ini juga Udah gue siapin ya Kayak gini Tinggal pasang-pasang aja Jadi kalau ditutup Udah Ketutup semua Ini Akan Apa ya Bisa Seperti originalnya aja ya Mana ya Binyak Turut pasangin Sorry bro Gue bawa ke dalam ya Karena di luar Ada hujan gede ya bro Kayak gini Dan ini Kenyataannya Kayak gini ya bro Nah Untuk suara sih Udah kita dengarkan Jadi Untuk belakangnya Kayak gini ya Lebih keren lagi bro Lebih keren Kalau udah ditutup ya Tapi bahannya Standish ya bro Oke Wow Ada gas full Kalau kita cekson lagi Setelah ditutup-tutup ya Karena ini tadi Sorry gue bawa ke dalam Karena kehujanan ya bro Cukup memukau Sekarang ya Satu dua lima bro Nyampe bro Cuma Suaranya Agak sedikit gemaya Karena tadi kita pengetesan Di luar ruangan Sekarang kita Ngetes di dalam ruangan Oke Kurang lebihnya Seperti ini Silahkan kalian Tulis di kolom komentar Mau kasar Mau halus Terserah Sesuka Suka Suka Lu ya Oke Setelah tamengnya Kepasang semua Sekarang nampak Lebih jelas ya bro Dan di belakangnya Kayaknya Lebih Gimana gitu ya Oke Karena udah tahu Semua Kita Dan Dan gue harus Dan gue harus pamit undur Yang mau datang Silahkan ke jalan Raden Patah Jeluk Tangerang Atau BWA Di 0815-1394-3798 Dadah Sampai jumpa di lain Waktu dan kesempatan Hati-hati penipuan Dan barang pasu Bye-bye Bye-bye